Halo kabar Folimania, kali ini kita akan membahas Donnie Haryono yang kini sedang meniti karir di Jepang bersama mantan klub Rivanul Mulki yaitu V.C. Nagano 3Dance. Donnie telah berangkat ke Jepang sejak bulan lalu setelah desas-desus pelabuhan klub selanjutnya terbongkar ke publik. Donnie Haryono tak sendiri kala ia diresmikan dan dikontrak klub asalan Nagano tersebut. Ia diresmikan dengan beberapa pemain dan ada satu pemain yang bagi para Folimania Tanah Air Takasing yaitu Alberto Carlos Araujo. Araujo diresmikan bersama dengan Donnie Haryono untuk melengkapi kuota pemain asing non-Asia dan Donnie sebagai pemain asing Asia. Dari setiap perkembangan Donnie selama berada di Jepang tentu menjadi penantian publik Tanah Air. Apalagi Liga Voli Jepang, Flea Gwe akan dimulai sebentar lagi tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2022. Sebelumnya Donnie sempat mendapat porsi latihan yang lebih dari rekan setimnya yang lain karena Donnie dan Araujo dating dan bergabung dengan tim telat. Setelah itu Donnie dan Vece Nagano 3Dance juga melakukan latih tanding dengan Fujitsu Red Spirit. Pada laga itu merupakan laga pertama kali Donnie Haryono mengenakan jersey Vece Nagano meskipun bukan pertandingan resmi. Laga itu merupakan laga untuk melihat potensi-potensi pemain Vece Nagano sebelum menghadapi laga sesungguhnya pada Flea Gwe nanti. Yang terbaru, terlihat dari unggahan instastory Instagram Donnie ia terlihat rapi mengenakan baju putih dengan dasi dan jas. Ternyata itu adalah kegiatan Donnie dan tim Kala sedang melangsungkan rapat umum. Dalam kesempatan itu pun Donnie terlihat juga menocoba berbicara lewat mic dengan bantuan Hnya untuk berbicara dalam bahasa Jepang. Di salah satu akun pemain Vece Nagano 3Dance juga terlihat mengapresiasi usaha Donnie dalam melafalkan bahasa Jepang. Mungkin rapat umum ini merupakan rapat tahunan klub menjelang dimulainya Liga Jepang. Namun seperti apa sepak terjang Donnie Haryono di Liga Jepang? Patut kita tunggu dan nantikan kabar terbaru pemain yang berasal Dar Magelang ini. Tim Putra Bin Samator Surabaya mendampingi Pasundan Bandung ke final Forley Volley Divisi Utama 2022. Ini menyusul kemenangan Bin Samator Surabaya menang atas DPUPR Grobogan, Jawa Tengah di Gortawangalun, Banyuwangi, Jumat, 14 Oktober 2022. Bin Samator Surabaya memastikan lolos ke final Forley Volley Divisi Utama 2022 usai menang atas Dupra Fabinar Grobogan 3-1, 23-25, 16-25, 25-16, 25-18. Sedangkan Pasundan Bandung mengalahkan Yusso Yogyakarta dengan skor tipis 3-2, 21-25, 25-17, 25-23, 25-27, 19-17. Selanjutnya Bin Samator Surabaya dan Pasundan Bandung akan memperebutkan posisi pertama babak reguler putaran pertama grup B, Li Volley Divisi Utama 2022 di Gortawangalun, Banyuwangi, Minggu, 16 Oktober 2022. Kemenangan Pasundan itu merupakan kemenangan ketiganya di grup B dan sekaligus tak terkalahkan dari empat peserta. Kemenangan itu pun sekaligus juga menempatkan Pasundan juara pool B. Sementara Bin Samator, run-ra pool. Sedangkan peringkat 3 dan 4 akan dipertandingkan Minggu, 16 Oktober 2022. Peringkat 4 akan terdegradasi ke Divisi 1. Pelatih Pasundan, Anwar Sadat mengatakan pertandingan melawan Yusso bukan masalah terberat. Tapi kami lebih banyak melakukan kesalahan sendiri, jadi kembali ke diri sendiri bagaimana cara bangkit menghadapi tekanan lawan, ujar Sadat. Namun, pada set kelima anak-anak bisa main lepas. Akhirnya kami bisa bangkit lagi di set kelima, tambah Sadat. Sedangkan Pasundan Bandung mengalahkan Yusso Yogyakarta dengan skor tipis 3-2, 21-25, 25-17, 25-23, 25-27. Selanjutnya Bin Samator Surabaya dan Pasundan Bandung akan memperebutkan posisi pertama babak reguler putaran pertama grup B, Livoli Divisi Utama 2022 di Gortawangalun Banyuwangi, Minggu, 16 Oktober 2022. Kemenangan Pasundan itu merupakan kemenangan ketiganya di grup B dan sekaligus tak terkalahkan dari 4 peserta. Kemenangan itu pun sekaligus juga menempatkan Pasundan juara pool B. Sementara Bin Samator, ran rap pool. Sedangkan peringkat 3 dan 4 akan dipertandingkan Minggu, 16 Oktober 2022. Peringkat 4 akan terdegradasi ke Divisi 1. Pelatih Pasundan, Anwar Sadat mengatakan pertandingan melawan Yusso bukan masalah terberat. Tapi kami lebih banyak melakukan kesalahan sendiri, jadi kembali ke diri sendiri bagaimana cara bangkit menghadapi tekanan lawan, ujar Sadat. Namun, pada set kelima anak-anak bisa main lepas. Akhirnya kami bisa bangkit lagi di set kelima, tambah Sadat. Halo kabar Voli Mania, kali ini kita akan membahas pertandingan antara Surabaya Bin Samator melawan Bup Rafa Bina Grobogan pada lanjutan babak penyisihan Livoli Divisi Utama di Gortawangalun Banyuwangi. Bin Samator yang memperebutkan satu tempat ke perempat final yang akan diadakan di Gorki Mageti Magetan tampil tak mengendorkan fokus dan serangan. Kedua tim di awal set pertama sama-sama menunjukkan keinginan ingin mengalahkan satu sama lain. Meski baru set pertama jalannya pertandingan berlangsung alot sejak peluit wasit dibunyikan. Saling adu serangan dan kejar-kejaran poin antara Surabaya Bin Samator dan Bup Rafa Bina terjadi sampai poin ke akhir game set pertama. Namun pada set pertama ini, Duk mampu keluar sebagai pemenang dengan menganmankan poin 25-23 dari Bin Samator. Masuk ke set kedua, seakan ingin menunjukkan keperkasaannya, Bin Samator tampil tak terhentikan dan beringas. Spike Bledos dan Julek Rifan Nurmulki tak mampu dihalau oleh pertahanan Duk Rafa Bina. Bukan hanya Rifan, Agil Angga yang pada pertandingan sebelumnya tampil gemilang kali ini juga tak mau ketinggalan untuk menyumbang poin ke Bin Samator. Mendapati timnya ditekan habis-habisan oleh Bin Samator, para pemain Duk Rafa Bina terlihat hilang koordinasi dan fokus. Sehingga para pemain Duk Rafa Bina mampu memetik poin dengan mudah dari Duk Rafa Bina. Tak tanggung-tanggung Duk Rafa Bina unggul 25-16 dari Duk Rafa Bina. Setelah set sebelumnya Bin Samator harus mengakui keunggulan Duk Rafa Bina, kini giliran Bin Samator tampil terengginas dan berhasil mengamankan set kedua berkat aksi gemilang sang pemain terbaik Indonesia saat ini, yaitu Rifan Nurmulki. Berjalan di set ketiga, lagi-lagi pertandingan berjalan alot dan seru sejak dimulainya set. Duk Rafa Bina yang tak mau menyerah begitu saja dari Bin Samator mampu unggul sejenak sebelum spike keras Rifan memupuskan harapan Duk Rafa Bina. Determinasi sang bintang voli tanah air itu mampu menghancurkan mental lawan sehingga dapat menutup set ketiga ini dengan perolehan poin sama persis seperti set kedua. Di set keempat, atau set penentuan Bin Samator sama sekali tak mengendurkan serangan dan tak memberi nafas buk untuk menata koordinasi. Aksi-aksi berkelas Agil Angga dan Rifan Nurmulki semakin membuat carut-marut pertahanan Duk Rafa Bina. Benar. Benar saja, Bin Samator menutup set keempat ini dengan sempurna, dengan perolehan skor total poin 25-18 dan keunggulan total set 31. Sedangkan siapa yang akan menuju perempat final di Magetan masih harus menunggu perhitungan terlebih dahulu. Sejauh ini berupa Sundan Bandung dan Petro Kimia Gresik yang sudah memastikan diri tampil di perempat final di Gormageti bulan depan. Terima kasih telah menonton!